Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman, dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semua sama tangan di channel gue permain Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Aldos Nah Aldos yang kali ini gue bahas adalah Aldos versi XP Lane Dan Aldos ya ada beberapa tips yang bisa gue kasih tau untuk di meta sekarang Yaitu dengan main agresif untuk ngandalin pasifnya Yang jangan sampe bikin musuh itu berani ngezoning kalian Atau bikin kalian tidak nyaman untuk dapetin stack di minion Ngandalin last hit minion Atau kecuali kalau mana abis seperti tadi ya Mana abis ya gak mungkin dong Dan emang harus agresif Karena emang mungkin kalau kita punya hero kayak Aldos begini kan Dia kan emang bukan hero yang tipenya hero early Hero yang bisa kuat damage dari awal Dia perlu farming dulu Nyari last hit stack dimanapun Jungle monster Mungkin minion Atau Turtle sama lord Atau ngekill hero musuh Karena gini tuh Kasusnya kalau kalian main Aldos Pasti bakal kena Ya entah kena zoning minion Atau kena freeze minion begini Jadi ya salah satu cara untuk kalian bisa terhindar dari itu adalah Dengan bermain agresif Emang konsekuensinya banyak Terutama kayak tadi Jadinya zilongnya bisa nyongkel kalian ke turret Dan ini zilongnya niat banget Tujuan dia pake zilong tuh gue tau Pasti dia mau nyongkel-nyongkel gue ke turret Abis itu dia inspire baru basic attack seperti tadi gitu ya Jadi niat-niat orang mungkin kalau ketemu Aldos ya pasti begitu Nah caranya adalah itu main agresif Dan emang harus inget juga guys Agresifnya itu harus tau nih musuhnya tipenya hero apa ya Hero early kah? Hero late game kah? Hero yang perlu item Atau gak perlu item pun dia di awal udah ganas Nah kalau udah dari awal ganas Bikin item defense dulu Bikin item armornya dulu Bikin item yang buat kita tuh agak sedikit punya kemampuan untuk nahan badan Yang tujuannya kenapa kita tahan badan sebentar adalah untuk agresifnya juga Nah ultinya yang kita jelas bakal bisa ngelock target Dan kalau kita last hit Dan ngekill musuhnya dengan skill 1 basic attack Nah itu bakal dapet stack juga Untuk di game ini gue pake item yang agresif secara damage ya Bukan agresif secara defensif Bedain ya Agresif bikin defensif adalah Agresif tujuannya untuk nahan badan Karena mungkin kalian kalau bikin damage ya kalian malah mati Nah ini agresif damage Artinya adalah kita agresif tapi main item damage Yang konsekuensi di awal adalah pasti tipis Bagusnya adalah dia sakit Kalau dia basic attack skill 1 begini tuh Walaupun sih emang kalau Arlott skill 2 kayak tadi Ya terhindar lah ya dari tinjuan mautnya Aldos Karena dia kan punya casting speed untuk skill 1nya bisa kayak ninju Di atas dulu tangannya baru dikepal Dia basic attack Deng gitu Ditinju begini Gitu Jadi gampang banget dihindarin sama Flicker Kalau timingnya bener Atau bahkan skill 2 Arlott kayak tadi Nah oke udah jadi heptasis Udah jadi endless battle Ini mungkin buat yang nanya Item damage nya Aldos tuh apa sih bang Sekarang gue juga males bang ketemu Aldos mainnya tank tank Gue juga kayak liat top global mainnya item defense Semi tank Nah mungkin ada yang penasaran item damage Aldos gimana Ya dia ngandalin item yang punya pasif bagus untuk dia Contoh kayak endless battle Habis ngeskill basic attack Nah itu endless battle tuh cocok banget Sama cara kerja skill 1 basic attack nya Aldos Atau heptasis Yang dimana heptasis ini bagus Kalau misalnya Untuk hero-hero Yang tidak mainnya itu War terus setiap saat Kayak Misalnya Yuzhong War X gitu Kan itu kan karena dia war terus Nama aja udah kapak war gitu Nah heptasis itu Dia bukan kayak Untuk hero tipe war Tapi hero yang sekali muncul basic attack begini Habis nanti cooling down dulu Basic attack lagi seke 1 Basic attack lagi Nah Kenapa begitu? Karena heptasis ini ada cooldown Yang dimana cooldownnya ini adalah non-combat Jadi kalau misalnya dia lagi combat Dan kita skill 1 basic attack begini itu Dia bakalan cooling down Nanti dia bakal ready lagi Kalau misalnya kita udah non-combat begini Kan udah non-combat tuh Perhatiin tuh Heptasis nya baru muncul lagi icon nya kan Nah itu Langsung hilang Nah basic attack nya muncul Itu pas kalian Habis ngeskill 1 basic attack pasifnya si heptasis Jadi pas begini Kan kalian tinju tuh basic attack Karena kan skill 1 kalian lagi cooling down Nah itu heptasis nya nyala dulu Jadi itu alasan kenapa heptasis Kenapa pake endless battle Habis itu juga item selanjutnya adalah pistol Pistol buat kita ngeburst hero armor Hero yang ngandalin defense Nah itu tujuannya kita pake heptasis Pistol Endless battle Buat true damage Dan item defense nya gue ngandalin immortal aja nih Kayak di game ini Gue udah bikin immortal Dan item selanjutnya Di last item adalah Rose gold meteor Tujuannya adalah Buar dapet shield Bistu buat nahan damage magic Dari gatot mungkin Atau dari hero magic yang lain Dan kita masih tetep punya damage Yang dimana damage ini adalah Dari stack yang kita kumpulkan Setiap 1 stack yang ada di aldos Adalah peningkatan 6 damage Untuk 1 stack nya Jadi kalau dia ada 400 stack Ada 2400 damage tambahan Dari stack nya doang Dan kalau udah 650 Yang dimana itu adalah stack maksimum aldos Yaudah kalian kali aja tuh 650 kali 6 ya Sekitar 3900 mungkin Karena 600 kali 60 aja kan tuh 600 kali 6 ya sorry ya Itu 3600 gitu kan Habis itu Tambah 50 50 kali 6 300 Jadi 3900 damage Dari pure Stack nya doang Tinggal sisanya adalah Ngandalin item damage nya Atau item defense nya Kalau mau Itu yang mungkin bikin aldos Serem banget Dalam artian gini Serem karena stack nya Serem adalah hero ini Hero light game Serem nya adalah karena ini hero tuh Terlalu Instant Kecuali misalnya kalian mau bikin item armor yang sifatnya buat nahan damage berdia per satu hit Itu kayak misalnya toilet armor itu boleh banget Dan untuk sisa flicker atau spell emblem yang kita pakai Ya palingan flicker tetap jadi pilihan utama untuk si aldos Setujuannya adalah untuk kejermus atau kabur Dan emblem kita pakai emblem assassin Talent-talent nya itu kita pakai talent yang wilder splashing boleh Buat kejar musuh di daerah jungle kenceng Habis itu pakai agility Buat talent pertama Talent ketiga kita pakai quantum charge Nah quantum charge ini mirip banget cara kerjanya seperti Basic attack mm Nah aldos kan punya konsep basic attack juga nih Di skill 1 plus basic attack Kalian tinju Nah itu kalian dapat movement speed kayak gini Kita coba tinju dulu Ceteng tuh Quantum nya langsung cooldown Di atas icon regen tuh ada kan quantum charge Itu ketrigger pas kalian basic attack Jadi kalian dapetin darah sama movement speed Yang dimana ini movement speed kalian perlukan untuk tujuannya satu doang Untuk ngejar Kalau misalnya musuh kabur begini Mundur Gak ada yang berani maju Di saat kalian mungkin sudah open ultimate Atau udah tubruk Musuhnya kabur pakai sprint Pakai flicker Itu kelemahan yang ya aldos dapetin gitu ya Karena hero tuh bukan hero yang range skillnya Tapi dia ngandalin hero jarak deket Atau hero yang dideketin bisa Gampang Skill satunya ke trigger Basic attack Makanya kenapa hero begini Punya ulti Ya yang ngejar target Biar targetnya nyampe itu Kena combo skill 1 basic attack Nah makanya biasanya orang mungkin Kalau main aldos Udah posisi begini Musuhnya dalam base Daerah paling aman mereka gitu ya Nah aldos tuh Mendingan farming Cari duit Cari last attack minion Last hit Kalau mau masuk Harus flicker basic attack begini Karena kalau Waduh Kalau musuh udah jaga jarak begitu Emang flicker yang ngebantu kita Atau yang ngandalin dari Passive talent Buat Ngejangkau musuh begini Gampang ngejernya Gampang tarik ulur Jadi itu ya Hal pertama yang harus kalian lakuin Pas main aldos adalah Harus pahamin Tentang Tentang konsep agresif Agresif di game ini kan punya Dua konsep agresif Agresif damage Atau agresif defensive Nah defensive disini Bukan kalian bertahan gitu ya Tapi itemnya yang bertahan Item-item defense Kalau agresif damage Mainnya item damage Harus dipahami dulu Tipe musuh yang kalian lawan siapa Kayak tadi di game ini kan lawannya zilong Agresif damage boleh Mungkin karena dia masih perlu item dulu Biar damagenya sakit Kalau kalian ketemu yang damage-damage sakit Dari awal macam kayak daerot Agresifnya harus bermain Dengan ngandalin item defense Tujuannya biar gak kena zoning Atau musuh Dan Bye-bye semuanya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya selamat menikmati